Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun memperketat pengawasan terhadap sapi untuk mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal itu sebagai bentuk deteksi dini agar ternak di wilayah Kota Madiun aman dari PMK. Surveillance kali ini dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun di dua lokasi peternakan sapi Jalan Tawang Sari, Kelurahan Tawang Rejo, Kecamatan Kartoharjo. Surveillance dilakukan sebagai langkah antisipasi sekaligus sebagai upaya deteksi dini. Hasil pemantauannya kali ini tidak ditemukan PMK pada sapi di Kota Madiun. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Herman Prakoso mengatakan gejala PMK yang tampak adalah munculnya air liur yang berlebihan, demam tinggi lebih dari 40 derajat Celcius, serta timbul pembengkakan pada kaki dan mulut. PMK yang menyerang pada hewan ternak utamanya sapi tidak akan menular ke manusia. Hanya saja penyakit tersebut bisa menular ke hewan yang berkuku genap seperti kambing, domba maupun babi. Kita mengadakan surveillance itu apabila ada, sementara kan kita jemput boleh, belum bisa mengandalkan laporan dari masyarakat. Jadi kita ke kandang-kandang nanti mulai hari ini, itu mengadakan surveillance terkait dengan apabila ditemukan gejala PMK, penyakit mulut pembengkakan. Sementara itu berdasarkan catatan DKPP populasi sapi di Kota Madiun menipis, sekitar 200 ekor dengan jumlah peternak 100 orang. Sapi yang ada di Kota Madiun selama ini didatangkan dari wilayah sekitar Madiun Raya dan Nganjuk.